Terjadi kecelakaan antara kereta api dan truk pengangkut alat berat di perlintasan kereta api Madukoro Raya, Kota Semarang pada pukul 19.50 waktu Indonesia bagian barat. Truk berhenti di tengah perlintasan rel dan tiba-tiba dari arah barat kereta api menabrak hingga muncul kobaran api. Tidak ada korban dalam peristiwa ini karena pengemudi truk turun sebelum tabrakan terjadi. Sementara satu penumpang kereta api mengalami patah tulang dan sudah dibawa ke rumah sakit. Kereta api kembali melanjutkan perjalanan pada pukul 20.00 lebih 24 waktu Indonesia bagian barat dengan meninggalkan satu kepala dan satu gerbong eksekutif yang masih menancap pada jembatan rel kereta. Penyebab pasti kecelakaan masih dalam proses penyelidikan. Terima kasih. Terima kasih.